Pada tahun 2017 ini, Binus University menyelenggarakan acara tahunan yaitu BIFES 2017 dengan mengadakan serangkaian lomba-lomba yang terdiri dari beberapa bidang yaitu programming, mobile, game, dan cyber. Kategori lomba yang bisa diikuti oleh peserta adalah lomba BNPCHS 2017, yaitu perlombaan pemograman komputer. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan daya nalar dan kemampuan alogaritma dan pemograman para siswa-siswi. Kategori lomba dari mobile adalah mobile application design and concept, yaitu siswa dan siswi akan mempresentasikan konsep aplikasi mobile yang telah mereka buat di hadapan para juri. Kategori lomba lain dari game adalah creative game idea competition, yaitu lomba berupa presentasi di depan para juri dengan harapan siswa-siswi dapat mengembangkan motivasi, kreativitas, keterampilan dalam membangun sebuah aplikasi game. Kategori lomba terakhir dari BIFES 2017 ini adalah dari cyber security yaitu capture the flag. Para siswa-siswi diberikan soal tentang mendapatkan suatu sting kunci yang disebut flag, yang mana flag ini akan disembunyikan dengan suatu metode kriptografi dan steganografi. Khusus perlombaan ini, para siswa-siswi membawa laptop masing-masing karena ada beberapa tools yang mereka khususkan. Sebenarnya saya ingin menunjukkan, kami dari SOC ingin menunjukkan bahwa teknologi itu kalau dipakai positif dampaknya sangat besar sekali untuk Indonesia. Jadi kan kalau ingin tahu, apalagi SOC sekarang ya, teknologi itu banyak sekali digunakan untuk hal-hal yang mungkin arahnya ke arah yang negatif, seperti mungkin provokasi dari sosial media. Kita ingin mengumpulkan orang-orang yang mahir di bidangnya, di komuter sains, untuk bisa menunjukkan bahwa Indonesia bisa menggunakan teknologi itu untuk hal yang jauh lebih positif daripada itu. Selain perlombaan, BIFES 2017 mengadakan workshop bagi para peserta lomba yang tidak memasuki babak final ini. Setiap kategori perlombaan mengadakan workshop. BIFES 2017 juga menyediakan game virtual reality gratis bagi para peserta yang hadir. Perlombaan kali ini memberikan hadiah yang menarik, yaitu uang tunai sebesar Rp2.500.000 sampai Rp1.000.000, medali emas, perak, dan perunggu, serta beasiswa dari BINUS University.